Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Kali ini kita akan membahas topik yang sebenarnya sederhana, tapi sering bikin penasaran. Tegangan dan arus listrik, seberapa aman sih untuk tubuh manusia? Banyak orang yang cuma dengar kata listrik langsung takut. Ada juga yang santai banget karena merasa cuma tegangan kecil. Nah, supaya nggak salah paham, yuk kita bahas pelan-pelan dengan contoh yang mudah dipahami. Pertama-tama, kita harus ngerti dulu apa bedanya tegangan dan arus. Bayangkan, ada sebuah pipa berisi air. Tegangan itu ibarat tekanan air di dalam pipa. Arus itu jumlah air yang benar-benar mengalir di pipa tersebut. Dalam listrik, tegangan diukur dengan volt, sedangkan arus diukur dengan amper. Keduanya penting banget. Tapi kalau kita bicara soal bahaya terhadap tubuh manusia, arus jauh lebih menentukan daripada tegangan. Jadi jangan salah kaprah, bukan hanya besar tegangan yang bikin berbahaya, tapi berapa besar arus yang akhirnya lewat ke tubuh kita. Tubuh manusia ternyata sangat peka terhadap arus listrik. Bahkan arus yang kecil sekalipun bisa terasa. Di bawah 1 mA, biasanya cuma terasa gelih atau getaran ringan. 1-5 mA, mulai dari sensasi kesetrum, cukup kaget, tapi biasanya masih bisa melepaskan diri. Sekitar 10 mA ke atas, otot tangan terasa kejang. Dan ini bahaya karena kita jadi sulit melepaskan sumber listrik. 30 mA ke atas bisa mulai mengganggu detak jantung, dan kalau kontak terlalu lama bisa sangat berbahaya bahkan mematikan. Jadi kalau ditanya arus yang aman untuk tubuh manusia, jawabannya biasanya di bawah 1 mA. Sekarang, bagaimana dengan tegangan? Kalau tegangan rendah seperti 1,5V pada baterai AA atau 5V pada charger HP, itu umumnya aman. Alasannya, walaupun tegangannya ada, arus yang bisa mengalir lewat tubuh sangat kecil, hampir tidak terasa. Tapi kalau sudah masuk ke tegangan tinggi seperti 220V listrik rumah, bahaya banget. Karena tegangan tinggi membuat arus jauh lebih mudah menembus tubuh. Jadi walaupun arusnya kelihatan kecil, kalau kena di tubuh, apalagi dalam kondisi kulit basah, risikonya bisa sangat fatal. Selain besar tegangan dan arus, ada beberapa faktor lain yang menentukan seberapa berbahaya listrik buat tubuh. Kondisi kulit Kulit kering biasanya punya tahanan yang tinggi, jadi arus agak sulit masuk. Tapi kalau kulit basah atau berkeringat, hambatannya kecil banget, sehingga arus lebih mudah mengalir. Lama kontak Semakin lama kita terkenal listrik, semakin besar risiko kerusakan yang ditimbulkan. Jalur arus di tubuh Kalau arus hanya lewat ujung jari, mungkin masih lebih ringan. Tapi kalau arus melewati bagian penting seperti jantung, risikonya bisa berlipat ganda. Jadi kesimpulan di gini, arus di bawah 1 mAh relatif aman, hanya terasa geli. Tegangan rendah seperti baterai atau charger HP umumnya tidak berbahaya. Listrik rumah 220V bisa sangat berbahaya, terutama jika tubuh basah atau arus melewati organ vital seperti jantung. Intinya, jangan pernah meremehkan listrik. Listrik itu bermanfaat banget buat kehidupan sehari-hari, tapi bisa berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Jadi selalu gunakan isolasi, peralatan yang aman, dan hindari kontak langsung dengan sumber listrik. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat dan bikin kalian lebih paham tentang listrik. Ingat, keselamatan selalu nomor 1. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.